Bangka Belitung Agus, selamat siang silahkan Ya, selamat siang Robito dan Pamela Saudara akibat cuaca buruk yang melanda di Provinsi Bangka Belitung Sebuah kapal motor jasa olah pengangkut pupuk dari Lampung Menuju pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Karam Usai menabrak Karang di perairan Kobak Kabupaten Bangka Tengah Kenam ABK kapal berhasil diselamarkan Namun sekitar 750 ton pupuk yang terendam Dikawatirkan mencemari wilayah perairan di sekitarnya Yang merupakan daerah tangkapan ikan nelayan Walaupun kapal masih berdiri saudara Namun bagian geladak kapal telah penuh dengan air laut Akibat kebocoran yang terjadi di bagian lambung kapal Menurut Sareng Ketua Nelayan Bagan Bangka Tengah Ratusan ton pupuk yang terendam dikhawatirkan Tercemar oleh pupuk pesticida Sehingga nelayan sulit mencari ikan di wilayah tersebut Berikut petikan pernyataan Sugeng Kalau untuk aktivitas tidak Cuma untuk dampak pencemaran tetap Dan juga mengganggu karang yang ada di Bangka Tengah ini Ya sementara itu saudara pengawas lapangan POKMASWAS Dolpin Dinas Kelautan Provinsi Bangka Beritung Anwar Dhani mengungkapkan pihaknya akan melakukan pengecekan Pencemaran laut akibat pupuk pesticida Yang terendam di air laut yang dapat mengancam merusaknya biota laut Berikut petikan pernyataan Anwar Dhani Kapalnya belum di cek Cuma tetap ada sih Karena dia mengandung bahan kimia Dan itu merusak biota laut Untuk ke depannya Seandainya ini tidak diurus Itu bakal lame Kesankan nelayan gitu kan Bakal biota-biota laut Karang pertumbuhan pun Istilah itu dampak kene Dan itu dari untuk pihak agent untuk kapal sendiri Ya diurus Ya hingga saat ini saudara kapal belum bisa dievakuasi Mengingat posisi kapal berada di atas karang Demikian informasi dari TVRI Bangka Belitung Kembali ke Jakarta Robito Pamela Baik terima kasih Agus Andrian Syah Langsung dari Bangka Belitung Terima kasih telah menonton